Beras murah menjadi incaran warga Kota Tegal, Jawa Tengah di tengah mahalnya harga beras. Warga rela mengantri dan menunggu lama untuk mendapatkan beras murah. Toko sembako mitra bulog di pasar Kejambon, Kota Tegal menjadi sasaran ibu rumah tangga dan warga lainnya. Warga rela antri sejak pagi hari di toko ini untuk mendapatkan beras murah. Ada juga warga yang membawa anak yang masih walita ikut dalam antrean mengantri beras seharga Rp54.500 per 5 kg. Meski hanya boleh membeli satu kantong beras saja, sejumlah warga mengaku senang mendapatkan beras murah. Di pasar gimana? Kalau jauh, bagi kayak aku, bagi yang gak punya, kan sepedanya 6 ribu kan, kalau ini termasuk 11 ribu. Kalau di luar kan 7, 8, 8. Ini harapannya gimana Pak? Ya harapannya jangan seperti ini ya, kita hatinya ke depannya kita harus memberikan kecilannya penyedian beras yang cukup untuk rakyat.